Stunting solusinya itu bukan makan siang gratis. Ketika nanti kita makan siang gratis dengan anggaran sebegitu besar, itu nanti akan menimbulkan masalah baru, korupsi, masalah distribusi, dan banyak hal nanti tetek bengek yang muaranya adalah, ujungnya adalah apakah penggunaan anggaran sebesar itu tepat untuk mengatasi stunting lewat makan siang gratis. Atau yang dipaparkan di Ibran adalah untuk mewujudkan kualitas SDM emas. Bagi saya kunci dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dari sisi gisi pemberantasan stunting, itu hanya bisa dilaksanakan jika presiden dan wakil presiden nanti bisa menjamin akses setiap orang pada pangan berkualitas. Bagaimana agar setiap orang di daerah manapun itu bisa mendapatkan bahan pangan yang harganya murah, tapi memenuhi gisi. Jadi bukan kita menyediakan makan siang gratis, tapi aksesnya yang dibuka. Bagaimana agar tidak ada kelaparan di NTT, bagaimana agar pemenuhan gisi yang memenuhi standar protein, standar gisi-gisi nutrisi yang dibutuhkan, itu dapat diakses dengan murah dan mudah. Itu kuncinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.